Pelantikan 5 Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Otorita Ibu Kota Nusantara, IKN, Kamis, 13 Oktober 2022, ditanggapi berbagai pihak. Acara pelantikan yang berlangsung di Aula Serba Guna Kementerian Sekretariat Negara di Jakarta tersebut, juga dinilai belum memenuhi aspirasi masyarakat Kalimantan Timur. Ketua DPRD Kalim, Hasanuddin Masud saat diminta tanggapannya, mengatakan bahwa publik benua etam menunggu kehadiran figur putra daerah Kalimantan Timur yang juga mengisi jabatan deputi sesuai janji Presiden Rijoko Widodo. Berdasarkan Perpres 62 Tahun 2022 tentang Otorita Ibu Kota Nusantara, IKN, paling sedikit dua orang deputi diutamakan dari unsur masyarakat lokal di Kalimantan Timur. Hasan Masud tak mempersoalkan pelantikan hari ini, hanya kembali mengingatkan bahwa ada aturan yang dibuat dan berbunyi bahwa Otorita IKN mengutamakan paling tidak dua deputi yang diisi figur lokal. Sementara itu, Koordinator Tim Informasi dan Komunikasi Tim Transisi IKN, Sibit Pramono menerangkan bahwa pengisian organisasi Otorita Ibu Kota Nusantara IKN akan segera dilakukan, dimulai dari posisi jabatan pimpinan tinggi madea maupun teratama yang telah dilantik hari ini. Jika kembali pada ketentuan, pengisian jabatan pimpinan tinggi madea untuk pertama kalinya di Otorita IKN dapat dipilih berdasarkan penunjukan atau penugasan oleh Presiden berdasarkan usulan Kepala Otorita IKN. Diberitakan sebelumnya, kelima pejabat pimpinan tinggi madea Otorita Ibu Kota Nusantara IKN dilantik berdasarkan keputusan Presiden Kepres nomor 123 TPA tahun 2022 tentang pengangkatan jabatan pimpinan tinggi madea di lingkungan Otorita Ibu Kota Nusantara dan diterbitkan pada tanggal 6 Oktober tahun 2022 serta ditekan oleh Presiden Rijoko Widodo.